Tercium wangi itu tidak masalah, yang tidak boleh itu selesai disetrika, awah jangan pakai wangi-wanginya, termasuk juga kain ikhrom bapak-bapak, setelah dicuci, jangan disemprot-semprot minyak wangi. Siapkan sebelum berangkat, siapkan sebelum berangkat ke tanah suci, masukin ke plastik tulisan pakaian untuk umroh itu, untuk ibu-ibu. Kalau bawa-bawa kan kain ikhrom saja itu ya. Mandi, keringin, baru oles-oles semprot-semprot minyak wangi pada bahan secukupnya. Nah ibu-ibu, ahwat secukupnya, bapak-bapak laki-laki harus wangi ya, harus melebihi ahwat wanginya. Setelah itu, diamkan satu menit atau dua menit ya, supaya kering parfumnya atau minyak nyong-nyongnya ya, baru pakai pakaian untuk ikhromnya, sesuai dengan aturannya. Bapak-bapak, keluarkan pedalamannya. Biasanya kami memeriksa tuh, dibis, bapak izin, memeriksa, biasa kami pakai alat, alat sensor. Kalau bunyi, tutut, tutut, nah berarti pakai celana dalam. Karena itu bahaya, kalau setelah berikhrom, kemudian pas, ya Allah pakai, yaudah. Tetap umrohnya sah, hanya saja harus kena dam. Nah rekan sekalian, sudah pakai kayak nih, rom, kemudian kumpul, kompor-kompor udah dibawa ya, disiapkan. Kemudian naiklah ke dalam bis, ya. Semua masuk bis, baca doa berkendaraan. Apa doa di dalam kendaraan? Ya doa ya, doa safar. Kemudian, pastikan sudah dalam keadaan berbudu, ya supaya kalau pun nanti masuk ke Masjid Bir Ali, ke tempat mikot, tidak usah ke tempat budu lagi. Kenapa? Karena akan padat. Kalau ada ibu ahwat yang sedang haid, maka tidak mesti masuk ke Masjid. Kalau memungkinkan masuk Masjid Bir Ali, kalau tidak cukup berniat di pelataran atau area parkir, area di Bir Ali. Kita ucapkan niatnya gimana? Setelah itu bertalbiyah. Semenjak mengucapkan, Maka berlakulah larangan, Apa saja larangannya? Satu, tidak boleh menggunting, kuku, terus, memakai wangi-wangian, apa lagi? Nonton rambut dan bulu-bulu yang lainnya, Mengelupaskan kulit dan sebagainya, kan suka begini ya. Membunuh binatang, buruan ya. Bagaimana kalau ada nyamuk nanti di bis? Tiup saja. Nah, karena bau jigong jadi pingsan lah. Itu diusir-usir aja, jangan. Jangan. Tidak boleh memetik. Tanam-tanaman, jangan sampai nanti pas mampir ke rest area, Eh, ada rumput patimah nih, Diambil, dicabut, Itu kena dam. Pas dilihat, sepertinya bukan rumput patimah, Ini rumput khadijah, Masalah. Terus jaga larangan ikhram, Sampai, Kapan? Sampai tahan. Nampailah ke Mekah, Maka siap-siap menuju Masjidil Haram, Dengan sudah dalam keadaan berbudu. Masuk Masjidil Haram, Kalau belum sholat, Maka lakukan sholat. Lebih dahulu, Biasanya kalau berangkatnya siang pada duhur, Pelaksanaan ibadah umrohnya sekitar jam 9 malam pada isa. Nah, nanti sholat maghribnya di jamak ke isa, Di jamak tahir. Nah, kalau belum sholat, Maka cari posisi, Cari ruangan di dalam Masjidil Haram, Untuk melaksanakan sholat maghrib, Jamak tahir, Dan juga sholat isa. Itu bisa dikosor, Isanya dua rokat. Dekan sekalian, Kecil-kecil begini juga, Saya tanya imam Masjidil Haram. Ini kepercaya, Saya bawa jemaah umroh, Kan belum sholat maghrib dan isa. Kemudian sholat, Saya jadi imamnya di dalam Masjidil Haram. Jadi saya imam Masjidil Haram. Nah, Sudah sholat selesai, Kemudian rapihkan, Yang ihwannya, Buka bahu bagian kanannya, Kayaknya orang yang terbuka, Makanya harus dibersihin, Beluh keteknya. Nah, Sebelah kanan, Se kiri juga, Masa ini panjang ini. Kalau ahwat ma'aman, Ahwat ma'aman lah. Kemudian, Maju, Menuju pelataran Ka'bah. Sambil dibayangkan ya, Masuk ke pelataran Ka'bah, Jangan langsung toal, Lihat dulu Ka'bah. Doa melihat Ka'bah. Gimana doanya? Allahumma, Allahumma, Lakasumdu, Oha doa. Apalin doanya ya. Gimana? Biasanya pas kita melihat Ka'bah, Doa yang sudah hafal, Mendadak hilang. Buluk kuduk, Merinding. Nanti-nanti kalau bahasa sunnahnya, Dan tidak terasa, Air mata akan mengalir. Yang hafal doa, Melihat Ka'bah, Tiba-tiba hilang doanya, Yang belum hafal, Apalagi yang belum hafal, Udah gelap aja. Ada kanan yang sekalian, Ketika melihat Ka'bah, Allah memberikan, Jamuannya, Merinding, Terkesima, Tidak, Tidak terasa air mata akan, Mengalir. Nikmati saja, Sebutlah nama Allah, Pujilah Allah, Alhamdulillah, Ya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Itu aja baca. Bahkan terkadang, Mulut itu diam, Yang ada adalah, Mendidih di dalam, Staking, Baru melihat, Rumahnya, Baitullah, Bagaimana, Kalau kita melihat, Allah, Jalla wa'ala, Di surga nanti, Kita akan sujud, Karena di surga, Allah akan bukakan hijabnya, Sehingga kita bisa melihat, Zat, Yang selama ini kita, Menyembah kepadanya, Walaupun kita jarang, Menjebut namanya, Tapi, Kita akan bertemu, Suatu hari nanti. Bertemu dengan rumahnya saja, Sudah begitu, Bagaimana, Bertemu dengan pemiliknya. Kalau sudah, Ada jamuan Allah, Bergetarnya hati, Mengalirnya air mata, Ikuti aja, Nikmati saja, Nikmati. Kemudian setelah reda, Maka bergegas, Menuju, Pojok, Atau sudut, Hajar, Aswad. Biasanya, Kita masuk, Dari dinding, Antara, Rukun Yamani, Dan Hajar Aswad, Nah tengah-tengah, Maka kita, Tinggal, Sedikit berjalan, Menuju Hajar, Aswad. Pojok, Searan. Bawa-bawa sudah dibuka, Bahu kanannya, Tinggal angkat tangan, Angkat tangannya, Ayo angkat tangannya, Yang kanan, Ke arah, Hajar Aswad, Sambil ucapkan, Bismillahirrahmanirrahim, 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 Boleh dikecup tangannya, Atau tidak. Setelah itu, Zikir. Zikirnya apa? Siapkan zikir-zikir, Untuk tujuh putaran. Zikirnya bebas. Putaran pertama, Subhanallah, Subhanallah, Walhamdulillah, Wa la ilaha illallah, Wallahu akbar. Terus, Diulang. Sampai rukunnya mana nih? Robbana atina, Fidunya hasana, Wafil akhirati hasana, Wakina azaban nar. Terus, Bisa lima kali, Bisa sepuluh kali, Tergondong, Tergondong, Kemacetannya. Putaran kedua, Angkat lagi tangannya, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Baca tahlil lah. La ilaha illallah, Wahdahu la syarikala, Lahul mulku, Walahul hamdu, Wahu wa ala kulisya'ing kudir. Terus, Baca lagi, Baca lagi diulang-ulang. Sampai rukunnya mana nih? Robbana. Putaran ke, Tiga, Angkat lagi tangannya, Bismillahirrahmanirrahim, Ingin diampuni dosa? Ingin tidak? Ingin makannya ke tanah suci juga. Istighfar, Sambil ingat dosa kita. Astagfirullah, Astagfirullah, Terus istighfar, Istighfar, Sampai rukunnya mana nih? Robbana atina fidu. Putaran ke berapa? Keempat, Bismillahirrahim, Bismillahirrahim, Masih banyak tidak dosanya? Masih istighfar. Istighfar siapa? Istighbarnya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam, Diuji dengan tiga kegelapan. Gelapnya malam, Gelapnya lautan, Karena harus dilempar ke lautan. Gelapnya perut ikan, Karena ditelan oleh ikan. Mungkin kita pun suatu saat akan mengalami kesulitan dalam hidup. Bukan ditelan ikan ya. Tapi kegelapan, Ada dalam kegelapan. Ada masalah, Ada ujian yang tidak ketemu solusinya. Nah rekan sekalian, Kalau suatu saat dapat ujian ini, Maka cobalah istighfarnya Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus alaihissalam, Dikeluarkan oleh Allah, Dari perut ikan. Mungkin ikannya itu bersin, Atau batuk, Gitu kan ya, Akhirnya keluar. Gelapnya malam, Gelapnya lautan, Gelapnya perut ikan. Suatu saat mungkin kita, Dalam kegelapan itu. Maka kalau gelap, Gak ada solusinya. Cobalah istighfarnya Nabi Yunus. Terus, La ilaha ila amuntah, Subhanaka, Ini kuntu minal zolimin. Terus, Sampai rukunyamani, Rabbana atina. Betulannya keberapa sekarang? Lima, Bismillahirallahu akbar. Masih banyak dosa? Masih. Istighfar lagi. Istighfar apa? Istighfarnya Nenek Moyang kita, Istighfarnya Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zolamna ampusana, Wa ilam takfirlana, Wa tarhamna lanakunana, Minal khosirin. Terus sampai, Sambil ingat, Kezoliman-kezoliman yang pernah kita lakukan. Sampai rukunyamani, Rabbana atina. Putaran keberapa sekarang? Ke enam, Angkat lagi, Bismillahirallahu akbar. Khusus putaran ke enam, Doakan orang tua kita. Sambil baca doa untuk orang tua, Sambil bayangkan wajah orang tua, Wah, Itu akan tidak terasa air mata. Karena kita ingat kepada orang tua, Yang menjadi jalan lahirnya kita ke dunia. Robi gfirli wali wali daya, Warham huma, Kama robayani suhiro. Makin ingat wajah orang tua kita, Ayah kita, Ibu kita, Makin kenceng doanya. Sampai rukunyamani, Rabbana atina. Ya Allah, Bahagiakan orang tua kami, Dunia akhirat. Putaran keberapa? Tujuh, Bismillahirallahu akbar. Doa bebas. Angkat tangan yang belum punya jodoh. Doa. Rabbana hablana min azwazina wa zuriyatina kurta'ayin. Atau pergi bahasa Indonesia, Ya Allah, Jodoh, Jodoh. Menjerit kepada Allah. Ingin punya anak, Robi habli minasolehin. Nah, Bapak ini anaknya bandel. Robi habli minasolehin. Ya Allah, Anugerahkan kepada hambamu, Anak yang soleh. Anak saya empat. Ya Allah semuanya bandel seperti saya waktu kecil. Ampun. Doa tuh. Bebas doanya. Silahkan tumpahkan di putaran yang ketujuh. Ya. Sampai rukunyamani, Rabbana atina. Selesai. Lewatin. Hajar aswad. Pastikan dilewatin ya. Ya. Jangan sampai dua meter lagi ke Hajar aswad. Sudah keluar. Nah itu harus diulang tuh. Harus balik lagi. Ke yang dua meter itu. Selesaikan. Selesai. Kemudian ke belakang. Ke belakang makom. Ibrahim atau sejajarnya. Laki-laki tutup bahu kanannya. Kemudian lakukan solat sunnah badak. Tawab dua rokaat. Rokaat pertama Al-Fatihah dan Al-Kafiru. Rokaat kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Selesai. Doa di Multazam. Kemudian tinggal ke belakang. Banyak keran-keran air zam-zam. Ya. Atau termos-termos air zam-zam. Minum air zam-zam. Berdiri menghadap ke arah Kaabah. Setelah itu. Lanjut. Rukun ke berapa? Ketiga Sa'id. Naik ke Bukit Sofa. Angkat tangan di Bukit Sofa. Doa dulu sebelum bergerak ke Bukit Marwah. Doa dulu di Bukit Sofa akan kelihatan Kaabah. Di bawah. Kan di bukit. Bukit yang tinggi. Kaibah di bawah akan kelihatan. Doa dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku walul hamdi yuhi wa yumitu wa huwa ala kulis syaing kudir. Dan seterusnya. Doa. Minta usaha lancar. Karena Sa'id itu kan gambaran ikhtiar. Setelah itu bergerak menuju Bukit Marwah. Nanti dalam perjalanan ada pilar lampu hijau. 20 meter kurang lebih. Lari-lari kecil. Awad agak cepat jalannya. Sampai Marwah doa lagi. Sebagaimana berdoa di Bukit Sofa. Cuman gak kelihatan Kaabahnya karena terhalang dinding temboknya. Sa'id Sofa Marwah satu Marwah Sopa dua terus. Terakhir ketujuh posisi kita dimana? Di Bukit Marwah. Selesai keluar pintu Marwah. Keluarkan gunting tahalul. Bagi yang mau langsung dibotakin. Silahkan langsung botakin. Maka setelah selesai tahalul. Selesailah ibadah umroh. Bebas ya. Silahkan. Janti pakaiannya. Dan siap-siap bagi yang haji ya. Bagi yang bulan haji. Siap-siap menunggu tangan 8 Zulhiza. Bagi yang umroh besok bulan Agustus atau September, Oktober ya. Selesai ya. Paling nanti ada sititur ke Aropah, ke Minah, ke Muzalipah. Tapi tidak wukup ya. Hanya lewat aja. Baik. Ya rekan sekalian. Selanjutnya kita bahas tentang haji. Definisi haji. Haji bermakna tujuan. Dan menurut istilah syar'i, haji adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan manasik yang telah ditetapkan dalam sunnah Rasulullah s.a.w. Haji itu apa artinya? Tujuan. Bisa dilihat dari arti tujuan itu, memang ada tujuannya haji itu. Tujuan, tujuannya kemana? Ke Aropah, ke Muzalipah. Harus tahu tujuan. Ya. Karena ibadah haji, manasik haji bukan hanya di tanah haram, bukan hanya di Mekah. Ya. Tapi ke tanah halal. Aropah itu tanah halal. Maka di Aropah boleh petik. Ya. Kalau isang petik daunnya, boleh. Tapi di tanggal sembilan ketika berihrom, haram. Ya. Karena kan tidak boleh merusak tubuh-tumbuhan. Harus tahu tujuannya, tujuannya kemana? Ke Aropah, kemudian ke Muzalipah, kemudian ke Minah, kemudian lempar jumroh, kemudian balik lagi ke Mekah, ke Masjid Haram, untuk Tawab, Sa'id, dan selanjutnya. Tujuan. Makna yang lain tujuannya itu, mengetahui untuk apa sih tujuan haji. Tadi dalam motivasi ya, tujuannya ingin mendapatkan ampunan, tujuannya ingin terbebas dari api neraka, dan sebagainya. Untuk apa haji? Punya tujuan. Apa itu? Beli oleh-oleh. Nah itu tujuannya agak belok sedikit. Walaupun boleh ya. Dalam esensinya, harus punya tujuan dalam hidup. Nah yang kita bahas ya, pekan depan nanti di Pano Kede aja. Hukum ibadah haji. Ibadah haji adalah fardu'ain, wajib bagi setiap muslim yang mampu, wajibnya sekali seumur hidup, dan haji merupakan bagian dari rukun Islam. Di dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 97, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan kebaikullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Jangan diingkari kewajiban ini. Islam dibangun atas lima perkara. Satu, sahadat bersaksi tidak tuasin Allah. Dan bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah utusannya menjerikan sholat, menunaikan zakat, berhaji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan haji bagi kalian. Rasulullah bersabdan di hadapan para sahabatnya. Maka berhajilah. Lantas ada seorang yang bertanya, Ya Rasulullah, apakah haji setiap tahun? Beliau S.A.W. terdiam sampai orang itu bertanya hingga tiga kali, Ya Rasulullah, apakah kami harus haji setiap tahun? Sampai tiga kali. Kemudian Rasulullah S.A.W. bersabda, seandainya aku mengatakan iya, artinya diwajibkan. Setiap tahun maka tentu haji akan diwajibkan bagi kalian setiap tahun dan belum tentu kalian sanggup. Enggak sanggup setiap tahun. Karena perjalanan dari Madinah ke Mekah itu kan enam hari. Sekarang mah enam jam pakai bis. Pakai kereta, dua jam setengah. Pakai ontak, lama. Maka wajibnya sekali seumur hidup. Bagaimana kalau sudah haji kemudian haji lagi, haji lagi, itu masuk ke sunnah. Jadi sunnah. Waktu pelaksanaan ibadah haji, musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh ropas, berbuat pasih, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Maksudnya waktu haji pada bulan-bulan yang diketahui yaitu pada bulan Sawal, Zulkidah, dan 10 hari pertama dari bulan Zulhiza. Maka orang-orang terdahulu, orang tua kita dulu ya, sebelum ada pesawat, Sawal itu udah berangkat. Kenapa? Karena naik kapal laut. Satu bulan keberangkatan ke Tanah Suci, satu bulan di sana, satu bulan balik lagi, jadi tiga bulan. Dan belum tentu balik, bisa jadi meninggal di jalan, di kapal, di kuburnya di mana? Kalau meninggal di laut, gimana cara menggali kuburannya? Ya di alungkan, ya bukan di alungkan, dimasukkan ke, bukan dilempar, bukan. Ya, dimasukkan ke lautan. Nah, rekan sekalian, karena kalau dibawa, ya gimana bisa bawa mayat nanti ya? Ketentuan ibadah haji, tadi waktu pengantar sudah kita bahas ya, ini saya lintas lagi, ada asyakrat, ada rukun, ada wajib. Apa itu syarat haji? Ketentuan yang apabila belum terpenuhi salah satunya syaratnya, maka gugurlah kewajiban hajinya. Ini udah kita bahas tadi ya, dengan umroh, sama syaratnya ya, Islam, balik, perdeka, berakal sehat, isti toa. Kemudian ada rukun haji, ada ikhram, ada wukub diarobah, ada tawab, ada sa'i, ada tahalul. Jadi udah ya, ini rukun haji ini, rekan-rekan sekalian, harus berikhram. Kemudian setelah berikhram, wukub diarobah, ini rukun, tawab, ifado, sa'i, dan tahalul. Ini rukun, jangan ditinggalkan. Kemudian ada wajib haji, ketentuan yang apabila dilanggar, maka hajinya tetap sah, akan tetapi wajib membayar dam. Ikhram dari mikot, mabit muzalipah, wajib, lempar jumroh, mabit dimina, tawab, ifado, dan meninggalkan larangan ikhram. Ini wajib hajinya. Oke, sekarang alur perjalanan ibadah haji. Masih ingat ada tiga pelaksananya ibadah haji? Satu apa? Ibrot, apa itu Ibrot? Berniat atau berikhram hanya untuk haji. Jadi labaik Allahumma hajan, niat-niat. Kiron, apa itu Kiron? Berikhram untuk dua amalan sekaligus. Itu haji dan umroh. Labaik Allahumma hajan wal umrotan. Ada tamatu. Berikhram untuk umroh terlebih dahulu dengan niat labaik Allahumma umrotan. Nanti niat lagi pas tanggal hajian, tanggal delapan Zulihiza, labaik Allahumma hajan. Nah ini kita akan berdalam haji dengan cara tamatu. Baik, pelaksanaan haji dengan cara tamatu. Pertama apa? Umroh terlebih dahulu ya. Berikhram dari mikot untuk umroh. Lalu mengerjakan amalan ibadah umroh sampai tahlul. Kemudian diam di kota Suci Mekah al-Mukaroma. Untuk menunggu tibanya waktu dimulainya pelaksanaan ibadah haji. Setelah tibanya waktu haji, maka berikhram, berniat lagi. Tetapi tidak usah ke tempat nikot. Jadi berikhramnya di Mekah. Di penginapan atau hotel di Mekah. Untuk haji. Kemudian mengerjakan amalan ibadah haji pada waktunya sampai selesai. Tetapi haji dengan cara tamatu ini wajib menyembeli haju atau kambing. Dam nusuk namanya. Ini harus dikeluarkan. Bukan dam melanggar larangan, bukan. Tapi ini aturan dam nusuk. Jadi wajib. Beda-berbeda dengan dam melanggar aturan. Jadi apa itu tamatu itu? Berikhram untuk umroh di bulan-bulan haji. Kemudian berikhram untuk haji pada waktu haji. Berikhram untuk umroh di tempat nikot. Berikhram untuk haji di Mekah. Di penginapannya. Paham sampai sini? Jadi jangan sampai besok pengumuman. Katakanlah hari Senin. Nah besok ini hari Senin. Tanggal 9 Zulhizah wukup di Aropah. Berarti tanggal 8-nya hari Ahad ini sudah siap-siap menuju ke Minah atau langsung ke Aropah. Tidak usah ke tempat mikot lagi. Ah ke Tanim ah. Gak usah. Ah ke Bir Ali. Barik-barik lagi dong ke Madinah. Gak usah. Cukup nanti di tempat ketika berangkat mau ke Minah atau ke Aropah. Nanti kami bisa menikah. Ikhram ini mengulang yang tadi. Kata ikhram diambil dari bahasa Arab yaitu dari kata Al-Haram. Yang bermaksud terlarang atau tercegah. Dalam sholat ada takbir yang pertama. Allahu Akbar. Namanya apa? Takbiratul ikhram. Setelah takbiratul ikhram. Allahu Akbar. Maka diharamkan, dilarang melakukan hal-hal di luar sholat. Makan boleh tidak sebelum sholat? Boleh. Lagi sholat makan boleh tidak? Boleh. Gak boleh jadi haram. Maka masang unyah. Nah ikhram dalam umroh mumpun haji. Ketika mengucapkan labaik Allahumma umrotan. Atau nanti mengucapkan labaik Allahumma hajan. Maka terlarang melakukan hal-hal yang dilarang selama berikhram. Ikhram adalah niat untuk mengerjakan ibadah haji mumpun umroh. Atau niat melaksanakan keduanya haji dan umroh. Kiron secara bersamaan. Apabila seseorang telah berikhram. Maka terlarang melakukan hal-hal yang dilarang dalam ibadah haji dan umrohnya. Nah ini sinasinannya. Jadi tadi membersihkan badan. Mandi besar untuk ikhram. Memakai wangian pada badan. Memakai pakaian ikhram. Itu untuk umroh. Nah pas mau hajian tanggal 8 Zuliza. Diulang kembali. Tapi di hotel di Mekah. Kan nunggu seminggu atau dua minggu ya. Seperti jemaah haji dan utah ini. Berangkat tanggal 3. Dari sini tanggal 2. Berangkatnya malam. Ya tanggal 3. Nah langsung umroh. Karena langsung ke Mekah. Habis umroh. Nah selesai nih umroh udah selesai nih. Ya. Hari Senin udah selesai. Senin yang lalu. Nunggu tuh 2 minggu. Ya 2 pekan nih nunggu. Maka. Dalam nunggu 1 minggu atau 2 minggu itu kan. Kuku panjang lagi. Ya. Kumis panjang lagi. Bolong ketek panjang lagi. Nah tanggal 8. Nah pagi-paginya gunting kuku lagi. Bersihin lagi tuh. Tapi di hotel di Mekah. Bukan di Madinah. Kembali lagi namanya. Mandi ikhram lagi. Kalau waktu di Madinah mandi ikhram untuk ikhram umroh. Kalau sekarang untuk mandi ikhram untuk haji. Sama ya. Tanggal 8. Zuliza. Nih langsung dibayangkan ya. Ini saya pakai powerpoint. Jadi poin-poinnya saja. Ya kalau pakai kitabnya tebal ya. Susah bacanya lama. Mempelajarinya. Tanggal 8 Zuliza. Di kalender kita. Kapan tanggal 9 Zuliza nya? Senin Selasa. Sabtu. Ya tanggal 10. 10 nya. Senin berarti mudah-mudahan bertepatan. Sudah dapat informasi belum? Saudi kapan? Riahat. Ukupnya. Mudah-mudahan sama nih. Yang mana aja dululah ya. Beda berapa jam antara Indonesia sama Saudi? Empat. Duluan mana sholatnya? Di Mekah atau di Indonesia? Mekah dulu. Baru ke Indonesia. Emang azan awalnya dimana? Mekah dulu kan? Jadi kita belakangan. Ya kita ngikutin tanggal dulu ya. Kita tanggal dulu. Nanti kita tunggu informasi pemerintah ya. Tanggal berapa tanggal buku-ubunya di Saudi? Ya tanggal 9 Zuliza. Hari apa? Hari apa? Ahad ya. Sabtu. Ya udah yang penting jangan selasa ya. Itu hari tasrik. Kita ngikutin kalender dulu ya. Kalender kita dulu. Katakanlah buku-ubunya hari Ahad. Ya hari Ahad. Hari Ahad. Maka sabtunya itu tanggal 8 Zuliza. Namanya hari Tarwiyah. Pada tanggal 8 Zuliza. Apakah itu pagi, siang, atau sore, atau malam. Maka berikhrom untuk niat haji dari penginapan di Mekah. Dengan mengucapkan. La baik Allahumma haja. Nah itu setelah mandi pakai ikhrom dan sebagainya ya. Rekan-rekan sekalian ada dua rute. Ada dua rute. Kalau pemerintah Indonesia dari tanggal 8 itu sesuai jadwal bisnya bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Itu langsung ke Aropah. Langsung ke Aropah. Jadi mabitnya, mabit itu menginap di tenda Aropah. Maka di tenda Aropah ada kasur-kasur. Pak Ji ada kasurnya dulu. Di tenda Aropah ada kasur gak? Ada, karena sebagian besar dari Indonesia itu mabitnya di Aropah. Tetapi kalau menurut sunnah, jalurnya 8 Juliza itu pagi atau siang ke Mina terlebih dahulu. Maka menginap atau mabit di Mina satu malam, kemudian besok paginya di tanggal 9 menuju Aropah. Itu jalur sunnahnya. Nah tetapi mabit di Mina pada malam ke-9 Juliza itu hukumnya sunnah bukan wajib. Maka ada dua grup nih, ada yang langsung ke Aropah, ada yang melalui Mina terlebih dahulu. Tapi tanggal 9 Juliza semuanya kumpul di Aropah, baik yang langsung ke Aropah maupun yang melalui Mina terlebih dahulu. Nah sama nanti teman-teman sekalian ya, kalau berangkat haji harus paham. Oh saya mah langsung ke Aropah, oh saya mah ke Mina dulu. Yang terpenting sebelum menuju Mina atau langsung ke Aropah sebelumnya harus berniat haji. Labaik Allahumma, biasanya di dalam bis sebelum berangkat. Nanti macam-macam ada yang naik bis, ada yang jalan kaki. Artinya kalau mau jalan kaki sebelum berangkat, pokoknya sebelum berangkat ke Aropah atau ke Mina terlebih dahulu. Di tanggal 8 Juliza ini. Enggak usah, jangan, enggak usah. Jadi langsung di penginapan. Langsung. Kalau penginapannya dekat Mina, ya dari penginapan. Dari penginapan. Kalau rumahnya, eh rumahnya. Kalau hotelnya dekat Pancitil Haro, ya di sanalah. Mulai mengucapkan niat atau berikhram untuk haji. Jadi tidak ke tempat mikot. Jadi mikot untuk haji di pemandokan yang ada di Mekah. Tapi kalau haji dengan cara kiron atau iprod, di mikot. Kalau berangkatnya dari Madinah berarti di Bir Ali. Itu tidak niat lagi. Karena sudah berikhram itu, berniatnya itu. Cuma itu, menjaga larangan ikhram itu lama. Maka kita ngambil yang tamatu artinya senang-senang dulu. Setelah terikat dengan larangan ikhram. Tahalul, bebas. Setelah itu tanggal 8, ngikat lagi dengan berikhram untuk haji. Paham sama sini? Paham ya? Malam tanggal 9, Zulhiza. Ini alur yang sunah, ya. Mabit di Mina. Yang langsung ke Aropa. Berarti mabitnya di Aropa. Ini tenda-tenda Indonesia. Nanti banyak bendera-bendera Indonesia. Ini grup Indonesia. Bendera. Grup Malaysia. Dan sebagainya. Nah jauh yang reguler itu ya. Yang 40 hari. 3 kilo. Ketempat. Lebar jumroh. Malam tanggal 9, Zulhiza. Mabit bermalam di Mina. Bagi yang ke Mina. Tanggal 9, Zulhiza. Yang ditetapkan oleh Saudi. Wukub di Aropa. Baik. Yang langsung ke Aropa. Tanggal 8, Zulhiza. Berarti menginap di Aropa. Kumpul di Aropa. Yang mabit terlebih dahulu di Mina. Besok paginya. Bergerak kumpul di Aropa. Jadi wukub itu. Hanya ada satu tempat. Yaitu di Aropa. Orang Padang tidak mau ketinggalan. Oh Padang harus ikut. Kumpul di Padang Aropa. Pokoknya harus ikut lah. Pokoknya bahasa-bahasa Indonesia harus ikut. Aropa. Padang Aropa. Di Aropa ada pohon. Dari Indonesia disebutnya pohon Soekarno. Mungkin dulu Pak Presiden Soekarno haji kepanasan. Akhirnya membawalah pohon dari Indonesia. Dan hidup di sana. Gak tau pohon apa. Disebut aja pohon Soekarno. Jadi antara Indonesia dan Saudi itu ada hubungan. Hubungan lahat ya saudara. Tanggal 9 jenisah wukub di Aropa. Makanya kenapa dibatasi. Ya kuota dan sebagainya. Karena ya Aropa segitu-segitunya. Dan gak ada bangunan ya. Hanya tenda-tenda saja. Ada bangunan toilet. Wukub. Baik. Ini rukun ya. Wukub di Aropa ada rukun haji yang paling penting. Siapa yang luput dari wukub di Aropa. Tidak melaksanakan wukub di Aropa. Maka hajinya tidak. Yang dimaksud wukub adalah hadir. Dan berada di daerah mana saja di Aropa. Walaupun dalam keadaan tidur. Sadar. Berkendaraan. Duduk. Berbaring atau berjalan. Baik dalam keadaan suci ataupun tidak suci. Jadi. Pas tanggal delapan. Ahwat. Kedatangan. Tamu. Datang bulan head atau men. Laki-laki juga suka men ya. Mencret namanya. Aduh gimana. Jangan stres. Lakukan manasik haji. Mandi ikhrom. Kemudian mabit timina. Atau langsung ke Aropa. Kemudian wukub di Aropa. Cuman jangan sholat. Jangan sholat. Waktu dikatakan wukub di Aropa. Adalah waktu mulai dari matahari tergelincir. Ya. Badaduhur. Pada hari Aropa. Tanggal 9 Zulhiza. Hingga waktu terbit pajar subuh. Pada hari nahar. Tanggal 10 Zulhiza. Jadi waktu wukub di Aropa itu. Mulai waktu jawal. Badaduhur. Sampai terbit pajar keesokan harinya. Tapi nanti kita pelajari. Bagaimana sunnah Rasulullah. Ya apakah menginap di Aropa atau tidak. Nah kalau tanggal 10 nya ya. Bada subuh baru ke Aropa wukub. Itu tidak sah. Udah gak ada orang. Kecuali petugas yang mau bongkar tenda. Nah sunnah-sunnah wukub di Aropa. Pada hari Aropa jamah haji dalam keadaan tidak berpuasa. Kita puasa sunnah. Ya apa pahalanya istimewanya keutamaannya. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Menyimak hutbah Aropa. Lalu mengerjakan sholat duhur dan asar dengan jamah dan dikosor dengan satu azan dan dua koma. Menjelang waktu duhur diadakan hutbah Aropa. Ya oleh siapa yang ditunjuk gitu ya. Kalau KBH, kalau MG Triple sama A biasanya. Kalau KBH ada usad yang pembimbing ibadah di sana. Setelah hutbah kemudian azan, azan duhur. Kemudian komat. Sholatnya di jamah dan dikosor. Duhur dua rokaat. Kemudian komat lagi. Selanjutnya sholat asar dua rokaat. Di jamah takdim dan dikosor. Tidak ada sholat sunnah kobliyah dan badiyah. Kan yang wajib juga dikosor, dipersingkat. Yang empat jadi dua. Masa ditambah dengan rohatifnya. Kemudian bertebaran. Setelah sholat bertebaran. Ada yang di bawah tenda, ada yang di bawah pohon. Yang tidak boleh itu di bawah batu. Kegenjat. Yang boleh itu nyender di bawah tua gitu ya. Ketika wukum berupaya semaksimal mungkin untuk berkonsentrasi dalam doa, zikir dan merendahkan diri kepada Allah. Berusaha doanya, zikirnya mengarah ke kiblat. Nanti ada tanda-tanda kiblat ya. Doa. Suami istri berdua. Doa. Di antaranya adalah zikirnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku walau alhamdu wa huwa ala kulisya in kodir. Kemudian ada doa lagi. Karena hari Aropah itu hari pembebasan dari neraka. Maka kita mohon kepada Allah agar dibebaskan dari neraka. Gimana doanya? Allahumma inna nas'aluka ridho kawal jannah wa na'udzubika min sakhotika wanar. Ya Allah hambamu mohon keridhoanmu dan kami mohon surgamu. Wa na'udzubika min sakhotika wanar. Dan kami berlindung kepadamu dari siksa neraka. Nah doa itu yang banyak. Selain doa-doa yang kita siapkan. Ingat doa itu harus kita pahami. Kalau bahasa Arabnya tidak paham pakailah bahasa Jawa, bahasa Sunnah, bahasa Indonesia yang kita pahami. Bebas doanya. Menghadap ke arah Qibla ketika berdoa sambil mengangkat tangan dengan husu berhadap kepada Allah SWT. Apalagi doa di Aropah, di hari Aropah adalah doa yang terbaik. Doa hari Aropah ya, jangan sampai nanti rekan-rekan umroh kemudian biasanya sititur ke Aropah. Itu mah hanya sititur saja ya, bukan hari Aropah untuk wukum. Jadi Aropah itu, padang Aropah itu berkah mustajab doanya, ada larangan ikhromnya, memetik dedaunan pohon dan sebagainya. Itu di hari Aropah pada tanggal 9 Zulhijjah. Tidak keluar meninggalkan Aropah kecuali setelah matahari terbenam. Sebelum atau menjelang maghrib baru bergerak menuju Muzalifah. Nah, jadi Rasulullah menjelang maghrib selesai itu wukum di Aropahnya baru bergerak menuju Muzalifah. Ini zikirnya ya, zikirnya dan doa wukum di Aropah. Ini kita sudah bahas. Kemudian foto. Kan nanti juga dikirim, di share ininya. Kalau ingat saya aja ya. Silahkan. Mabit di Muzalifah hukumnya apa? Rukun atau wajib? Wajib ya. Menjelang maghrib sudah bergerak menuju Muzalifah untuk Mabit. Ada yang naik bis, tapi ngantri, nunggu. Ada yang berjalan kaki. Menuju Muzalifah. Dari Aropah ke Muzalifah ini berapa kilo Pak Haji? Lupa lagi saya. Lima ya? Lima kalau tidak salah. Lima kilo. Kalau dari Aropah ke Mina itu tujuh kilo. Itu sampai masuk Mina. Nah ketendanya berapa kilo lagi? Kitar dua ketenda kitanya ya. Solat maghrib dan isa di Muzalifah. Ya kalau bergeraknya sebelum maghrib atau menjelang maghrib. Maka solat maghrib ditarik ke isa. Ya di jama' tahir. Di jama' tahir. Maghrib tiga rokaat. Isa di kosor dua rokaat. Maghrib jangan di kosor ya. Satu setengah sampai ruku. Semua ligu. Jadi yang boleh di kosor itu yang? Arbaah yang empat rokaat. Kemudian apa kegiatan di Muzalifah? Mengambil batu kerikil yang sudah disiapkan. Nah kemudian istirahat bergeletakan. Di Aropah atau di Mina ada kasur. Di Muzalifah kita akan nginap. Di Aropah ada tenda. Di Mina ada tenda. Di Muzalifah kita di hotel. Nama hotelnya hotel seribu bintang tanpa tiang. Untung tidak hujan. Eh bergeletakan begitu. Wah itu sudah kain ihrom. Pakaian ibu-ibu sudah kotor, lecek ya. Badan sudah bau. Kan tidak boleh pakai minyak wangi ya. Rambut sudah acak-acakan. Mengesih-sehena. Tapi harum dihadapan Allah. Dan dibanggakan oleh Allah SWT. Jadi kegiatan-kegiatan di Muzalifah begini. Zikir aja. Silahkan Nabi Sata Haji dan sebagainya. Berarti Mabit Timur Zalifah pada tanggal. Malam tanggal 10. Zulhiza. Di Masjid DT. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Takbiran. Begitupun di Masjidil Haram. Tapi yang di Muzalifah. Zikir. Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 198. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari kerunia rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arofa. Berzikirlah kepada Allah di Masjidil Haram. Nah Masjidil Haram itu adalah Muzalifah. Dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Sebagaimana yang ditunjukinya kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesarai. Perbanyak zikir. Zikirnya bebas. Di Muzalifah itu. Oke. Saya uraikan lagi. Pelaksanaan Mabit Muzalifah. Berangkat dari Aropah menuju Muzalifah setelah matahari terbenam. Atau menjelang maghrib. Berzikir dan bertalbiah di sepanjang perjalanan menuju Muzalifah. Talbiah. Mulai dari tanggal 8 menuju Mina. Kemudian ke Aropah. Kemudian ke Muzalifah. Itu bertalbiah. Kapan selesai? Kapan talbiah dihantikan? Talbiah dihantikan ketika melempar jumroh Aqobah. Talbiah terus. Kerjakan sholat maghrib dan isah secara jama' dan kosor di Muzalifah. Ya dikosor isahnya. Mengambil batu kerikil 7-7 butir untuk melempar jumroh. Kemudian bersungguh-sungguh khusus berzikir. Kerjakan sholat subuh pada waktunya di Muzalifah. Jika waktu subuh mulai bercahaya. Ya atau badan subuh. Berangkatlah menuju Mina. Untuk melempar jumroh Aqobah. Terus bertalbiah sepanjang perjalanan. Nah bagi kesepuhan. Boleh meninggalkan Muzalifah setelah tengah malam. Dihitung tengah malam adalah dari maghrib. Waktu maghrib sampai waktu subuh. Nah bagi dua. Jam berapa itu tengah malamnya? Katakanlah jam 1 malam. Nah itu boleh yang kesepuhan, yang ristik, yang resiko tinggi. Bisa meninggalkan Muzalifah. Menuju Mina untuk melempar jumroh. Bagi yang segar-segar. Besok pada subuh. Jadi sholat subuh dulu di Muzalifah. Setelah itu ke Mina untuk melempar jumroh. Paham semua ini? Bisa terbayangkan? Harus terbayangkan. Harus terbawa mimpi. Dan tiba-tiba berada di Muzalifah. Gak mungkin, gak mungkin ya. Masa terbayangkan mimpi. Wih udah di Muzalifah. Kelewat itunya. Naik pesawatnya. Oh gak kebawa mimpi di pesawatnya. Kan ada kepercayaan. Gimana itu di Jawa ya? Ada apa? Gua yang bisa tembus ke Mekah. Itu gimana? Guanya bisa menembus lautan berarti. Ayo, 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 ayo. Kalau ada yang tembus ke Mekah. Itu Rasulullah dari Mekah bisa langsung ke Indonesia. Tembus naik apa? Itu berapa jalan kaki kesana melalui terowongan. Berapa tahun kebrum mati di dalamnya. Nah, itulah orang inisial ya. Nah. Tanggal 10 Zulhizah. Di Masjid DT mengadakan sholat idul adha. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi mengadakan sholat idul adha. Bagi jemaah haji tidak sholat idul adha. Karena ada kewajiban lain. Apa itu? Melempar jumroh akobah. Pada tanggal 10 Zulhizah. Jumroh ada tiga. Ada jumroh ula. Jumroh usta. Ada jumroh akobah. Khusus di tanggal 10 Zulhizah. Yang dilempar adalah jumroh yang ketiga. Jumroh tul akobah. Sekarang udah lebar. Kalau dulu mah. Sebesar tiang inilah. Agak gedean dikit. Jadi kalau itu. Dan bulat. Kayak gini bulat. Di sini tiang. Harus juga ketok. Bisa ini. Lempar. Bisa kelewat tiang itu. Ke sini. Kalau ini enggak. Kanan kiri. Bisa lempar. Dan bisa kena. Ke tugunya. Ya. Dan jangan jauh-jauh lemparnya. Dari jarak 20 meter. Setan lu. Deketin aja. Sampai nempel ke busanya. Itu walaupun ketekan itu enggak-enggak sakit. Karena busa. Dan pakai batu lemparnya. Bukan pakai sepatu. Jadi tanggal 10 Zulhiza. Yang dilempar. Hanyalah lempar. Jumroh. Akobah. Bagi yang risti. Bisa malam-malam. Bisa subuh. Bisa pagi. Waktu 2. Ada batas waktunya. Nanti biasanya diatur. Diatur waktunya. Karena itu 3 lantai. Kalau tidak salah. Bagian lantai dasar. Biasanya orang-orang Arab tuh. Yang kuat-kuat. Afrika. Asia itu lantai 2. Kalau tidak salah. Asia Indonesia. Malaysia. Singapura. Oke. Melontar jumroh akobah. Tanggal 10 Zulhiza. Hari Raria Idul Adha. Melontar jumroh. Akobah. Waktu melontar jumroh. Akobah. Antara waktu 2. Sampai terbenam. Matahari. Sampai menjelang maghrib lah ya. Walaupun boleh. Malam-malam. Itu bagi yang Risti. Melemparkan batu ke tiang jumroh. Dari jarak dekat. Jangan jauh-jauh. Yang penting kena. Jangan. Dekat nih udah deket. Sekitar 1 meter. Hati-hati bisa balik lagi. Dan jangan marah-marahin setan. Dasar setan lu. Ini panting. Suka godain gue. Lempar-lempar. Enggak setan sekarang kan pinter. Es gak kena. Es gak kena. Batu yang dilempar sebanyak 7 butir. Ya makanya. Di tanggal di Muzalipah itu. Ambillah batu 7 sampai 70. Ya. Nah. Di tanggal 10 nya. Kita cukup bawa 7 butir. Kemudian dilempar. Cara lemparnya gimana? Satu persatu. Sambil bertakbir. Allahu Akbar. Jangan sekaligus 7. Wah 7. Allahu Akbar. Halo 7. Tujuh hanya. Nah dilempar sekaligus. Itu dihitung satu kali. Satu-satu. Allahu Akbar. Atau Bismillah. Allahu Akbar. Lempar. Lempar. Lempar lempar. Setelah itu. Setelah lempar jumroh. Akobah selesai. Berdoalah. Menghadap ke arah Ka'bah. Berdoalah. Yang khusus. Ya. Doanya bebas. Itu tanggal 10. Zulhizah. Tanggal 9. Wukup di. Aropah. Malam tanggal 10. Berarti sudah masuk tanggal 10. Tapi malamnya ya. Karena bulan Hijriya itu dihitung dari Maghrib. Ya. Beda dengan hitungan Masehi. Berarti malam tanggal 10. Zulhizah Mabit di. Muzalifah. Bagdad subuh. Menuju. Mina. Tanggal 10. Di siang harinya. Kemudian langsung lempar jumroh. Akobah. Selesai lempar jumroh. Akobah. Tahalul. Tahalul awal. Bagi laki-laki bisa memedekan atau digundul. Waktu tahalul umroh gunul aja. Kan nunggu. Seminggu. Dua minggu kan tumbuh lagi. Nanti pas tahalul haji. Gunul lagi. Jadi dua kali itu didoakan ya Rasulullah. Tiga kali. Tiga kali loh luar biasa. Nah setelah melakukan dua hal ini. Pertama lempar jumroh akobah. Dan memotong rambut disebut dengan tahalul awal. Maka telah dihalalkan. Memakai minyak wangi. Memakai bapak-bapak mengganti pakaian ikhromnya. Pakai celana dalam celana luar. Kayak sarung ya. Pakai gamis. Pakai kopeah. Silahkan. Kalau sudah lempar jumroh akobah dan cukur rambut halal. Dihalalkan larangan ikhrom. Kecuali hubungan suami istri masih haram. Kapan dihalalkan hubungan suami istri? Nanti setelah towap. Selesai towap. Ifadol. Nanti kita bahas ya. Jadi selesai lempar jumroh akobah. Keluarkan gunting atau ke tenda dulu ya. Keluarkan mesin cuci. Mesin rambut. Potakin. Atau kerokan ya. Ibu-ibu secukupnya saja. Sebagaimana tahalul umroh ya. Atau langsung ke tukang cukur. Siapkan 10 real. Potakin. Maka kalau sudah memotong rambut. Baik dipenekin ataupun dibotakin. Jadi halal. Ya. Larangan ikhromnya. Boleh pakai ganti baju. Yang baju biasa. Pakai sabun wangi. Pakai parfum dan sebagainya. Kecuali hubungan suami istri. Nah. Rekan-rekan sekalian. Rukun yang berikutnya adalah toaf ifado. Toaf ifado. Kalau kuat. Selesai gunting rambut. Tahalul. Bisa langsung ke mekah. Untuk toaf ifado. Tapi itu lagi padat-padatnya. Setelah toaf ifado. Lanjut sa'i. Setelah sa'i. Kembali lagi ke mina. Cuma jalan kaki. Karena gak ada. Greb dan gojek. Atau bisa. Selesai lempar jumlah akobah. Kan itu tinggal turun aja. Menuju ke mekah. 7 kilo kalau tidak salah. Berapa kilo lah. Atau 10 kilo. Tawaf ifado. Sa'i baru tahlul. Tahlulnya bisa di majidah haram. Selesai sa'i. Maka tahlul itu bisa diawalkan. Bisa nanti diakhirkan. Makanya dalam haji tidak ada tertim. Tetapi urutannya adalah selesai hukum di Aropah. Kemudian mabit di Muzalifah. Maka kemudian lempar jumlah. Atau mau tawaf ifado terlebih dahulu. Bisa dibulak balik. Setelah hukum di Aropah dan mabit di Muzalifah. Tapi biasanya kita kebanyakan ikuti rombongan ya. Ikuti ketua kloter, ikuti pembimbing ibarat. Karena akan pabaliwut disana. Kecuali udah siap mandiri berdua sama istri. Ayo kita ini dulu. Dan sudah tahu jalur-jalurnya. Karena harus berjalan sesama sebangsa. Terus sesama, wah ini saudara kita orang Afrika sama. Tiba-tiba orang Afrika kemana ternyata nyasar. Kita ikut-ikutan nyasar juga. Karena sering tersasar juga. Ya kemana tenda di Muzalifah kan sama tendanya itu ya. Bentuknya, warnanya. Yang membedakan adalah benera. Benera juga kan ada harus tahu maktab berapa dan sebagainya. Baik. Tawaf Ifadoh rukun yang ke berapa? Dalam haji. Satu apa rukunnya dalam haji? Hukum di Aropah. Terus Tawaf Ifadoh. Ihrom, hukum, tawaf Ifadoh. Tawaf Ifadoh sebagaimana tawaf Umroh? Hanya saja niatnya beda. Niatnya ini tawaf Ifadoh dan dilakukan di ketiga ibadah haji. Kalau ketiga Umroh itu tawaf Umroh. Yang akan kita lakukan tawaf Ifadoh. Salah satu rukun di dalam ibadah haji. Sama ya tujuh putaran. Selesai tawaf Ifadoh. Selasunah badat tawaf. Rasunah badat tawaf. Biasanya di tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Itu kepelataran kaabah dibebaskan memakai pakaian biasa. Kalau sekarang gak boleh tuh. Karena meminimalisir kepadatan di area. Tapi ketika masa-masa tawaf Ifadoh. Jadi tawaf Ifadoh itu bisa tanggal 10. Bisa tanggal 11. Bisa tanggal 12. Bisa tanggal 13. Bisa setelah selesai hajian. Tanggal 14, 15, 16, 17. Bisa sebelum pulang. Maka wanita yang head. Ya. Tanggal 8 Zulijjah. Hari Tarwiyah. Mau wukup. Head. Aduh kumaha. Jangan stres. Lakukan. Lakukan wukup di Aropah. Lakukan mabit di Muzalifah. Lakukan mabit di Mina. Lakukan lempar jumrah akobah. Kemudian nanti lempar jumrah ulah usul akobah. Yang lain. Tawaf Ifadoh. Yang head. Jangan dulu. Tunggu sampai bersih. Biasanya 7 hari Kang Dadang. Ya terserah ibu. Masa nanya ke saya. 7 hari. Jadi tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Baru bersih tanggal 14. Tanggal 15 lah bersihnya. Paling tanggal 15. Tawaf Ifadohnya. Tawaf Ifadoh. Lanjut sa'i. Selesai. Jangan cukup rambut lagi. Nanti kita bahas. Jadi nunggu aja. Ya. Karena waktunya masih bisa. Bahkan besok mau pulang ke Indonesia. Belum tawaf. Tawaf dulu tuh. Ini sudah terangkan. Setelah tawaf. Lanjut sa'i. Karena sudah bebas. Dari larangan ikhrom. Maka tawaf dan sa'inya. Bisa menggunakan kain. Bisa menggunakan pakaian. Biasa untuk bawa fa. Dan bisa boleh wangi. Yang penting mah. Sudah lempar jumroh. Dan sudah. Tahalul. Itu terbebas dari larangan ikhrom. Kecuali hubungan suami istri. Kalau ingin terbebas segera. 100% larangan ikhrom. Termasuk hubungan suami istri. Selesaikan tiga perkara. Lempar jumroh akhobah. Tahalul. Gunting rambut. Tawaf. Ifadoh. Baru 100%. Setelah tawaf. Sa'i. Selesai sa'i. Maka selesai. Mengerjakan tawaf ifadoh. Dan sa'i. Dapat dilakukan di hari-hari tasri. Kalau tidak sanggup tanggal 10. Karena capek. Habis mabit dari muzalipah. Kurang tidur. Karena gak ada kasur. Dan sebagainya. Kemudian kemina. Jalan kaki. Lempar jumroh. Aduh leles. Kalau mau langsung ke Mekah. Langsung ke Masjidil Haram. Untuk tawaf dan sa'inya. Ya sudah. Tanggal 11 saja. Ya. Selesai lempar jumroh. Mulai ustaf akhobah. Langsung ke Mekah. Ah masih capek. Sudah. Nanti aja tanggal 12. Atau tanggal 13. Atau sesudahnya. Kemudian ada kewajiban. Nah ini wajib. Mabit di. Bina. Tanggal 11, 12, 13. Zulhiza. Tetapi boleh juga mabitnya itu sampai tanggal 12. Ya. Namanya nafar awal. Ya. Tapi Rasulullah menyempurnakan sampai tanggal 13. Jadi nanti rekanan sekalian akan ditendai-tendai ini. Ini jalurnya ke tempat tempat jumroh disini. Jauh ya. Tempat leguler itu. Kalau M.K. Trepel yang haji khusus. Itu 600 meter. Ya. Dari tenda. Ke tempat tempat jumrohnya. Kalau yang leguler. Ya. 2 kilo. 3 kilo. Lagi itu ya. PP 6 kilo. Pada tanggal 11, 12, 13. Zulhiza melontar jumroh Ula Usta Aqaba. Ya sebentar. Pastinya. Ula Usta Aqaba. Nah Aqaba itu udah langsung kesininya ke Mekah. Ula Usta Aqaba. Kalau tanggal 10 lempar mana? Aqaba saja. Tapi tanggal 11, 12, 13. Lempar tiga-tiganya. Makanya ngambil batu dari Muzalipah itu 70. Coba hitung. Tanggal 10. 7. Ya. Tanggal 11. 21. Tanggal 12. 21. Tanggal 13. 21 kali 3 berapa? Tambah 7. 7-20. Ah sama berat lah bawahnya. Udah 7 aja. 10 lah dengan cadangan 3. Nah di Muzalipah. Boleh mengambil batu di Bina. Cuman agak susah. Karena kalau di Muzalipah itu sudah ditebar. Jangan ada kepercayaan itu batu turun dari langit. Bukan. Itu batu untuk asfal. Batu split-spit. Nah itu ditebar. Kemudian jangan ada kepercayaan. Kok ini batu bertonton dilempar ke sini. Kok kosong? Ya kosong karena diambil. Selesai hajian diambil. Ya. Oleh truk. Ditebar lagi di Muzalipah. Bukan beterbangan ke langit. Itu ya. Hati-hati itu suka. Orang tua dulu kalah begitu. Walaupun dilempar. Beribu. Berbemilyar-milyar batu. Tapi tetap kosong. Karena itu beterbangan ke langit. Enggak itu sudah selesai hajian. Diambil lagi. Ditebar lagi. Begitu ya. Nah rekan sekalian. Lempar. Jumroh ula. Lempar. Tujuh. Allahu Akbar. Selesai tujuh. Geser. Kalau tidak salah jaraknya dari tempat jumroh itu kurang lebih seratus meter. Seratus meter geser lagi. Lempar. Tujuh puluh satu. Seratus meter. Habis lempar Jumroh ula. Langsung ke Wisto yang tengah. Allahu Akbar. Tujuh kali. Geser lagi. Ya seratus meter. Tujuh puluh atau seratus meter. Geser ke lempar Jumroh. Akoba. Itu aja pekerjaannya tanggal sebelas itu. Setelah itu balik lagi ke tenda. Besok tanggal dua belas. Bawa batu lagi. Besok lagi usahanya tanggal tiga belas. Bawa batu lagi lempar Jumroh ula Wisto Aqobah. Solat di tenda di Mina itu di kosor. Yang empat jadi dua. Tapi pada waktunya. Itu sunahnya ya. Duhur dua rokaat pada waktunya. Asar dua rokaat pada waktunya. Maghrib tiga rokaat pada waktunya. Isa dua rokaat pada waktunya. Subuh dua rokaat pada waktunya. Jadi tidak di jama tapi di kosor pada waktunya. Yang empat jadi dua. Dan tidak melakukan solat sunnah harwati. Kecuali subuh. Kecuali kobliyah subuh. Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan kobliyah subuh. Solat sunnah kobliyah subuh. Baik ketika bermukim. Ataupun dalam safar pepergian. Tahajud boleh tahajud. Duhat silahkan. Kemudian ada istilah tahalul sani atau tahalul akhir. Disebut tahalul sani atau tahalul akhir. Apabila telah melakukan tiga rangkaian manasik. Yaitu lempar jumroh, akobah, bercukur, dan tawaf, ifadoh. Kalau sudah lempar jumroh, kemudian tahalul, bercukur, kemudian tahalul, bercukur, kemudian tawaf, ifadoh. Maka 100% larangan ikhrom sudah tidak berlaku. Tetap tidak boleh ropah, tidak boleh jidah, tidak boleh pasik. Nah setelah melakukan tidak tiga hal tersebut, tahalul akhir. Maka telah dihalalkan semua larangan ikhrom termasuk hubungan suami-istri. Tapi kalau rekan-rekan baru melempar jumroh akobah dan bercukur. Itu baru tahalul awal. Terbebas larangan ikhromnya seluruhnya kecuali hubungan suami-istri. Tapi kalau sudah melakukan plus tawaf, ifadoh, terbebas semuanya. Nah tahalul sani ini tidak tahalul lagi. Jadi katakanlah habis lempar jumroh akobah langsung cukur. Nah besok tanggal sebelasnya udah lempar jumroh mula ustaf akobah. Kuat nih fisiknya langsung ke Mekah, langsung ke majidah haram, tawaf, sa'i, selesai. Langsung ke minat lagi, gak usah cukur lagi. Jadi cukur itu hanya satu kali. Di tahalul awal. Kalau diakhirkan setelah tawaf, ifadoh, berarti tahalul sani semuanya. Jadi gunting rambutnya hanya satu kali. Walaupun istilahnya ada dua. Ada tahalul awal, ada tahalul akhir. Tahalul awal itu gunting rambut. Tahalul akhir itu seluruh larangan ikhrom. Sudah selesai gitu ya. Sudah dihalalkan. Oke, kita alurkan lagi. Tanggal 8 Julhizah, alurkan lagi ingat-ingat rekan sekalian. Tanggal 8 Julhizah berikhrom atau berniat untuk haji di pembondokan kota Mekah. Sebelumnya kerjakan sunah-sunah sebelum berikhrom. Mandi dan lain sebagainya. Kemudian bergerak ke menuju ke Aro, ke Mina ya. Untuk Mekah di Mina atau langsung ke Aropah. Tanggal 9 Julhizah semua jemaah haji kumpul di Aropah. Termasuk orang yang sakit pun diangkut pakai ambulan untuk hukup Aropah. Hukup di Aropah. Yang lagi diimpus pakai ambulan. Dibawa ke Aropah. Selesai wukup di Aropah. Balik lagi untuk melanjutkan sakitnya. Ya untuk pengobatan. Ya kalau belum sembuh pengobatan. Nah, rekan sekalian. Bagaimana berarti yang sakit tidak mabit di Muzalipah. Sahajinya tapi membayar dah gitu ya. Tanggal 9 Julhizah wukup di Aropah. Malam tanggal 10 Mabit di Muzalipah. Siang tanggal 10 Julhizah lempar jumroh akobah di Mina. Kemudian Tawaf Ifado dan Sa'i. Kemudian Tahlul mencukur rambut kepala. Mencukur rambut ini boleh setelah lempar jumroh akobah atau setelah Tawaf Ifado. Nanti saran saya, habis lempar jumroh akobah, gue tinggir rambut. Ya supaya bisa ke Mekahnya sudah berpakaian biasa. Jadi bisa diganti itu kain ikhramnya. Jadi lebih leluasa nantinya. Apalagi berniat supaya ini bisa oles-oles minyak wangi kan hari-hari. Tidak pakai minyak wangi ya. Badanya sudah berubah. Bau itu ya telur. Kecing calang. Terganu apa yang dimakan ya. Jadi ini bisa setelah jumroh akobah. Atau setelah Tawaf Ifado. Atau setelah Sa'i. Jadi sudah Tawaf Ifado acukur dulu acukur baru sa'i. Jadi boleh gitu ya. Boleh didahulukan atau dibelakangkan. Tanggal 11, 12 atau sampai tanggal 13 tulisah. Mabit di Bina. Lempar jumroh ula wusto akobah di hari-hari tasrik. Ini hari-hari tasrik tidak boleh puasa. Kenapa? Karena ini hari makan-makan. Makanya kurban idul adha sampai tanggal 13. Nah batasnya apa? Maghrib. Jadi kalau pada maghrib di sembelik itu gak sah. Kurbannya. Kan udah masuk tanggal 14. Kemudian Tawaf Ifado dan Sa'i bagi yang belum mengerjakannya. Jadi Tawaf Ifado dan Sa'i bisa setelah tanggal 13. Nah biasanya jemaah haji KBI Hun Darutauhin Jakarta ini. Tawaf Ifado dan Sa'inya nanti setelah pulang dari Mina. Tanggal 13 masih di Mina. Maka pagi-pagi waktu duha lempar jumroh. Ula wusto akobah. Siangnya kembali ke hotel. Bisa sore atau malamnya baru Tawaf Ifado dan Sa'inya. Jadi Sa'i menggunakan pakaian biasa itu hanya pada waktu haji. Kalau waktu umroh Sa'inya harus berpakaian ikhrom. Ya karena tertib. Tapi kalau haji Sa'inya bisa pakai pakaian biasa. Yang terpenting sudah gunting rambut. Tapi kalau belum gunting rambut lempar jumroh akobah sudah. Setelah itu setelah lempar jumroh akobah langsung Tawaf. Ya langsung Sa'i. Itu masih larangan ikhrom tuh. Karena belum. Maka disarankan langsung gunting rambut saja setelah lempar jumroh akobah. Oke kita selesaikan dulu ya. Dikit lagi. Rekan-rekan bisa pulang. Bisa mabit di Minanya itu hanya sampai tanggal 12. Tanggal 12 lempar dulu jumroh ulah uswak akobah. Kemudian bisa pulang ke Mekah. Namanya nafar. Awal. Tidak usah balik lagi ke Minanya. Tapi kalau mau menyempurnakan sampai tanggal 13. Maka mabit lagi di Minanya. Malam tanggal 13. Nah besok tanggal 13. Lempar jumroh ulah uswak akobah. Baru ke Minanya selesai. Tidak usah mabit lagi tanggal 14. Sudah habis. Waktunya sampai tanggal 13 aja. Nah ketika rekan-rekan sekitar semua sudah selesai. Mana sikhaji selesai ya. Sampai tanggal 13 suri hija. Maka selesailah prosesi ibadah haji. Tinggal nunggu ke pulangan. Sebelum pulang lakukan tawab wadah. Mas bisa di nyari. Tawab wadah. Mungkin tawab wadah itu di akhir sudah ditutup lagi tuh pelataran kaabahnya. Harus menggunakan kain ihrom. Tawab wadah itu seperti tawab sunnah. Hanya saja wajib dalam umrah maupun dalam haji. Tapi pakaiannya pakaian biasa. Hanya saja biasanya di akhir-akhir sebelum di akhir-akhir ini. Karena pas tawab wadah ini sudah dibuka tuh pisah umrah ya. Maka kemungkinan tawab wadahnya harus menggunakan kain ihrom. Tetapi bukan ber-ihrom. Hanya menggunakan kain ihrom saja. Bagi bawah pak. Ibu-ibu mau bebas siap pakai. Yang penting menutup aura gitu. Ah saya emang pakai agak susah nih. Kain ihromnya juga sudah disedekahkan. Waktu dibina gak dibawa. Ya udah pakai pakaian biasa di lantai dua ya. Dua jam, satu jam setengah tawab wadahnya. Tapi biasa berubah-rubah kan. Peraturan, tawab di pelataran kaabah itu menggunakan, yang menggunakan kain ihrom. Itu kan setelah covid. Sebelumnya bebas. Baik terakhir larangan ihrom. Jadi tanggal 9 zurizah mengucapkan niatlah baik Allahumma hajan. Berlakulah larangan ihrom. Sampai kapan? Sampai menggunting rambut. Setelah lempar jumroh akobah. Kemudian gunting rambut. Itu berlakunya. Ini 100% lakukan lempar jumroh akobah. Gunting rambut, tawab, ifado. Apa larangannya? Tadi sudah dibahas ya. Sama dengan larangan ihrom waktu umroh. Ini larangannya. Saya percepat. Larangan susu laki-laki. Ini saya percepat ya. Aturan fidyahnya ketika melanggar larangan ihrom. Sama ya dengan yang tadi kita bahas. Ontak bagi yang berhubungan badan. Ada kambing, ada beras, purma, atau kuasa. Lain saja ada yang berbeda dengan larangan ihrom umroh. Sedikit ya. Ini lebih detik lagi. Fidyah atau dam. Bagi yang mencukur rambut, memotong kuku, memakai wawangian, bercumbu dengan sahwat, menutup kepala bagi laki-laki, memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, memakai sarung tangan, dan memakai penutup wajah bagi wanita, maka bentuk damnya ada tiga. Tiga itu bukan tiga-tiga yang dilakukan. Pilih salah satu. Satu, menyembeli satu ekor kambing. Berapa harga satu ekor kambing? Kurang lebih 500 sampai 600 real. Kali 4.500 berapa? 4.300 sekarang. Ya, dua juta sekian lah. Mampir tiga juta. Tidak mampu, maka memberi makan kepada enam orang miskin. Ya, satu setengah kilogram beras atau kurumah. Mendekati harga kambing. Tidak mampu, maka berpuasa selama tiga hari. Puasa itu ya. Puasa selama di Mekah. Di luar hari tasri, silahkan puasa. Ada pidyah jaza atau dam jaza. Ya, ketika berburu hewan darat. Ini hanya serintas saja, silahkan baca ya. Insya Allah kita tidak berburu. Ini ada aturannya. Karena zaman Rasulullah kan banyak hewan-hewan yang diburu. Ada ayam cangghegar, ayam padang pasir. Ada dop ya, apa tuh? Apa dop itu? Kadrun ya, kadalgurun. Dan sebagainya ya. Kemudian ada, nah ini hubungan suami istri nih. Menyembeli ontak. Jika tidak dapat atau tidak mampu, maka berpuasa selama sepuluh hari. Tiga hari musim haji. Dan tujuh hari ketika kembali ke negeri. Bukan itu masalahnya. Insya Allah ontak atau puasa sanggup. Itu tidak sahnya hajinya. Dan dosanya sekalian ya. Ibu sudah haji. Alhamdulillah. Nah padahal harus dibeli ontak. Hajinya tidak sah itu, tidak sahnya itu. Dam ketika meninggalkan yang wajib. Tidak melempar jumroh. Tidak membit di muzalipah. Tidak membit di minah. Tidak towap wadah. Tidak berikrom. Maka bentuk damnya menyembeli satu ekor kambing. Jika tidak mampu maka berpuasa sebanyak sepuluh hari. Tujuh hari saat hajian di Mekah. Tujuh hari ketika di Indonesia. Bu sini makan bu. Mohon maaf. Lagi pesawup. Luar biasa. Bu haji langsung soleha. Langsung puasa. Berapa bu puasanya? Tidak lama tujuh hari saja. Wah luar biasa. Saya itu paling sebulan tiga kali. Ibu mah. Tujuh hari luar biasa luar biasa. Di dalam hati. Saya bayar dam. Dam bagi yang mengerjakan haji tamatu atau kiron. Bisa tamatu itu ada dam nusuk. Dam ibadah. Ya karena rekan-rekan sekalian nanti akan melaksanakan ibadah haji dengan cara tamatu. Maka harus menyembeli kambing atau sapi. Atau onta kalau mampu ya. Kalau tidak mampu ya. Oh sayang eh. Dua juta setengah untuk beli kambing. Mending buat oleh-oleh. Boleh silahkan. Puasa tiga hari di sana. Tujuh hari di sini. Ditanya sama anak. Bapak. Kenapa puasa? Capek baru pulang dari haji. Ya itu tuh. Dikoper oleh-oleh. Itu jatah dam. Jadi diganti sebuasa. Karena anaknya nitip oleh-oleh. Pada itu untuk bayar beli kambing. Dam tamatu. Ini kan sekalian ya. Jika terhalang dan sebagainya. Tapi ini jarang-jarang. Jadi ada yang puasa tiga hari. Ada yang puasa sepuluh hari. Tiga hari di Mekah. Tujuh hari di tanah air. Hal-hal yang diperbolehkan. Seperti tadi ya. Menggunakan payung, kacamata dan sebagainya. Selesai. Baik. Ada pertanyaan? Sebentar. Saya oreikan dulu ya. Saya oreikan lagi. Rekan-rekan sudah melaksanakan ibadah umroh. Tahalul. Kemudian siap-siap. Tanggal 8 Zulizah akan melaksanakan ibadah haji. Dengan berikhram. Haji. Dengan berniat. La baik Allahumma hajan. Yuk sama-sama niat haji. Bismillahirrahim. Tuh, dua, tiga. La baik Allahumma hajan. Maka berlakulah larangan ikhram haji. Sampai kapan? Sampai tahalul. Tanggal 8 Zulizah. Sudah berpakaian ikhram. Sudah berniat berikhram. Kemudian menuju. Bisa langsung ke Aropah. Atau mabit di Mina. Yang ke Mina terlebih dahulu. Bada sholat subuh. Langsung bergerak ke Aropah. Hukum di Aropah. Menjelang maghrib. Bergerak menuju Muzalipah. Untuk mabit di Muzalipah. Ambil batu di Muzalipah. Bada sholat subuh. Menuju ke Mina. Kemudian lempar jumroh. Akhobah. Itu tanggal 10-nya. Jika kuat. Habis lempar jumroh langsung. Tahalul. Supaya terbebas dari larangan ikhram. Kecuali hubungan suami istri. Kalau kuat. Bisa langsung tawaf. Ifadoh dan saingnya. Maka itu tahalul akhir. Sudah terbebas 100%. Larangan ikhram. Termasuk hubungan suami istri. Kemudian setelah itu. Mabit. Di Mina. Tanggal 11-12 sampai dengan 13. Selama berada di Mina. Di siang harinya. Melempar jumroh. Mula. Gusto. Akhobah. Di tanggal 11-12. Atau sampai tanggal 13. Kemudian pulanglah ke penginapan di Mekah. Bagi yang belum. Tawaf. Ifadoh. Dan saingnya. Lakukan setelah pulang dari Mina. Selesai. Siap-siap. Tawaf. Wadah. Sebelum meninggalkan. Kota suci Mekah Al-Mukaroma. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silahkan. Baik. Bersilakan yang akan bertanya untuk. Angkat tangannya. Satu ada lagi. Dua. Tiga. Dari ibu dulu. Kemudian ibu dan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Saya ingin bertanya. Kalau. Ya saya tahu kan. Kalau sholat itu. Mata menuju ke tempat sujud. Tapi saya. Pernah. Lihat atau baca di. Instagram. Itu kok. Kalau kita saat haji atau umroh. Saat sholat harus melihat ke Kaabah. Itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keliru. Walaupun di depan Kaabah. Di depan Kaabah ini saya sholat nih. Tetap pandangan itu ke tempat sujud. Bukan ke Kaabah. Karena sunnahnya perintah dari Rasulullah adalah. Ketika sholat. Melihat ke tempat sujud. Walaupun di depan Kaabah. Ke tempat sujud. Kalau tahiyat. Baru pandangannya. Bisa ke tempat sujud. Atau ke. Jari. Telunjuk. Kita. Bukan telunjuk orang. Assalamualaikum. Masa al-Alaikum. Eh. Kamu telunjukkan digerak-gerakin ya. Itu binah. Gak ada hadisnya. Saya belum pernah baca. Eh. Yang shohi. Shohi itu digerak-gerakan. Enggak. Didiamkan. Berarti dia tidak husu. Dia fokus ke jari orang lain. Dibanding dengan jari sendiri. Ya. Keliru ketika sholat di depan Kaabah. Melihat Kaabah. Justru sholat itu. Pandangannya. Tundukan ke tempat sujud. Walaupun kita berada di depan Kaabah. Ada lagi? Silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Saya mau nanya. Waktu kita tawaf itu. Saya pernah tawaf gitu. Saya padahal udah ngikutin mutawif gitu ya. Tapi. Pertama kan diajar emang mutawifnya. Pasti yang kedua kalinya. Saya tawaf sendiri gitu Ustadz. Nah. Saya. Bacanya. Saya ngikutin yang di buku. Namanya baru pertama kali umroh gitu. Ya Ustadz. Terus saya herannya gini. Kok tiba-tiba kok. Muternya tuh. Lama-lama ke sebelah deket Kaabah. Terus gimana tuh Ustadz. Jadi itungannya gimana. Terus yang kedua. Yang kedua. Saya mau pertanya. Kalau tawaf itu. Gak perlu ngambil mikot. Apa? Bebas gitu Ustadz. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ada kalian sekalian. Bacaan. Tawaf ya. Jadi kalau perbedaan umroh atau haji dengan sholat. Kalau sholat sudah baku bacaannya. Mulai dari takbir sampai salam. Kalau umroh ataupun haji. Bacaannya bebas. Hanya saja ada beberapa bacaan yang memang disunahkan. Nah. Jadi gak baca juga gak apa-apa. Tapi sayang. Nahunan kesana jauh-jauh. Perintahnya tuh berzikir. Bagaimana doanya itu bisa yang sudah kita siapkan. Atau nanti biasanya dikasih buku panduan dari travel. Mereka biaya dari kementerian agama. Itu ada. Cuman masalahnya. Apakah kita mau berdoa atau membaca doa? Kita membaca doa atau berdoa? Berdoa itu apa yang kita pahami. Yang kita maksudnya apa. Walaupun boleh. Menggunakan membaca buku doa sebagai pandua. Bisa bingung saya membaca apa nih. Oh ini. Nah kalau kita sekarang sudah memahaminya. Tinggal umroh lagi. Wasama simpen aja buku panduanya. Udah sikir aja. Yang penting dinikmati. Bagaimana cara menikmatinya? Tahu arti apa yang kita ucapkan. Ketika tawab istighbar. Astagfirullah. Astagfirullah. Mulut mengucapkan astagfirullah. Pikiran menerawang mengingat-ingat dosa yang pernah dilakukan. Mulai akil balik sampai saat ini. Hati menjerit kepada Allah. Ampun ya Allah. Wah itu air mata tidak terasa akan mengalir. Bahkan mulut tidak kuasa mengucapkan astagfirullah. Astagfirullah terkatu. Tapi hati. Ampun. 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 Ya Allah. Wah itu nikmati. Nah karena doa itu harus kita nikmati. Jadi tidak ada doa zikir yang baku dalam ibadah umroh ataupun haji. Bebas. Nah bagaimana kalau putaran? Memang ketika tawab. Ketika tawab awalnya kita di luar. Lama-lama bisa masuk. Lama-lama eh sudah di depan hajar aswan. Nah itu riski ya. Itu akan terseret terbawa arus. Nah biasanya rekan sekalian kalau saya memandu ibadah roh ya. Biasanya awal agak di luar dulu. Putaran pertama. Putaran kedua nanti juga ke bawah arus. Akan masuk ke dalam. Tapi tetap berputar. Lama-lama dekat kaabah. Nah putaran ke enam. Coba usahakan agak keluar lagi. Putaran ke tujuh agak keluar lagi. Supaya apa? Supaya mudah untuk keluar. Selesai. Mudah keluar dalam putaran tawab tersebut. Karena kalau pas putaran ke tujuh berada dekat kaabah. Itu agak susah. Menubruk itu. Kalau badan kita kuat ya. Kalau kecil kemana bisa terbunjang gaji. Kita harus muter lagi. Muter lagi ke delapan ya. Walaupun sudah dihitung tawab. Jadi gak masalah. Karena akan terbawa arus. Yang terpenting adalah kita mengitari kaabah. Memutari kaabah. Walaupun tidak bulat. Tidak bulat seutuhnya. Yang penting mah mengelilingi kaabah. Dan jangan kaabah berada di sebelah kanan kita. Atau kita membelakangi kaabah. Kalau muter kita tertubruk orang lah. Sehingga membelakangi kaabah. Itu tidak jadi masalah. Tidak membatalkan tawab. Namanya juga ketubruknya. Yang tidak boleh itu sengaja membelakangi kaabah. Ah bosan lihat kaabah di TV juga sendiri. Aku sudah durhaka itu. Tidak masalah. Yang benih sudah selesai tujuh putaran. Terkadang begitu. Nah yang membuat macet itu begitu. Ada orang habis sium ajar asmat. Nerobos. Aduh pingin nonjok itu hadirin ya. Tapi tahan. Larangan hirung ya. Tidak boleh jidah. Tidak boleh marah-marah. Pingin kaki itu. Kan jadi macet tuh. Karena menerobos putaran. Ingin kaki itu begini. Dia ngecunggal. Ini tapi. Ya ada itu bisikan itu. Bisikan jahilnya itu ada ya. Karena ya kesal juga gitu kan. Itu manusiawi. Tapi harus segera istighfar. Gitu. Jadi kalau nanti teman-teman pada. Putaran pertama. Awalnya di luar. Kemudian putaran kedua agak masuk. Masuk itu akan terseret. Nah usahakan putaran ke enam agak keluar lagi. Keluar. Tapi dengan tetap menjaga adab-adabnya. Jangan sampai kita membelakangi Kaabah dan sebagainya. Tapi kalau sudah terlanjur. Ke bawah arus. Putaran ke tujuh. Makin dekat dengan Kaabah. Aduh udah selesai nih. Kemana nih. Yaudah kalau mampu menerobos. Boleh. Permisi maaf. Apuan. Apuan. Punten. Punten. Itu ya. Pasti disilahkan. Nah. Kalau gak saking padatnya. Ikuti aja arus. Sambil miring. Apa. Jalan kepiting lah. Saya nyumbutnya jalan kepiting. Gak apa-apa. Satu putaran juga. Ya olahraga lah. Sampai keluar. Ya. Terus apa lagi? Gak aja. Gak. 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 Tawap mah tidak usah mikot. Yang mikot itu ketika berikhrom. Umroh maupun haji. Ya. Kalau tamatu. Mikot hajinya ya diponokan. Gak usah. Jadi saya mau tawap sunnah. Ketan imn dulu. Jangan. Langsung aja masuk ke majidil haram. Ya. Langsung ke majidil haram. Langsung tawap sunnah. Jadi rekan sekalian. Kalau sudah berada di Mekah. Selesai umroh. Atau selesai haji. Bisa berkali-kali tawap sunnah. Masuk ke dalam majidil haram. Langsung tawap sunnah. Ya. Kalau tawap sunnah mah bebas. Kecuali nanti ada aturan lain. Ya. Masuk ke majidil haram. Tawap sunnah. Selesai tawap sunnah. Sholat sunnah. Bada tawap. Minum air zam-zam. Baca Al-Quran. Minum air zam-zam lagi. Seger lagi. Tawap lagi. Tujuh putaran. Selesai tawap tujuh putaran. Sholat sunnah. Bada tawap. Baca Al-Quran. Doa. Minum air zam-zam. Seger lagi. Tawap lagi. Sehari bisa lima kali. Dan saya pun belum pernah. Yang minima sehari satu kali lah. Bada ibadah sholat Tuhan. Ibadah sholat subuh. Atau badai isa. Lihatlah waktu-waktu yang agak senggah gitu ya. Tengah hari jangan panas ya. Kecuali kuat. Dan tidak usah. Ambil mikot. Mikot itu untuk umroh. Untuk haji baru mikot. Tapi untuk tawap mah. Tidak usah mikot. Dan tidak usah sa'i sunnah. Tidak ada sa'i sunnah. Mau kemana? Mau sa'i sunnah? Tidak ada. Yang ada adalah sa'i olahraga. Sa'i itu di umroh dan di haji. Kalau tawap, tawap sunnah. Lagi? Ini menjadi banyak begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz izin bertanya. Yang tadi terkait. Rangkaian ibadah haji. Jadi kan setelah di Musdalifah. Lempar jumroh. Itu tadi kan diperbolehkan. Kembali ke Masjidil Haram. Untuk melakukan tawaf ibadah ya. Dan setelah itu kembali lagi ke Mina. Untuk jumroh lagi. Nah kalau itu apakah boleh diselesaikan dulu. Semua kegiatan yang di Mina. Sampai tanggal 12 atau 13. Baru nanti kembali ke Masjidil Haram. Untuk melakukan tawaf ibadah. Itu apakah boleh seperti itu. Dan tadi kan yang melempar jumroh. Itu kan tanggal 11, 12, dan 13. Itu tadi diperbolehkan sampai tanggal 12. Dan tidak harus sampai tanggal 13. Jadi batu yang kita ambil itu 70. Tapi kan kita enggak ngelempar. Kalau 70 itu kalau kita ngelempar sampai tanggal 13. Tapi kalau misalkan kita ngelempar sampai tanggal 12. Berarti sisa. Terus yang kedua terkait perbedaan tanggal. Jadi kalau seperti yang sekarang ini. Kan kerajaan Arab itu sudah mengumumkan untuk idul adha. Di Mekah itu hari Ahad. Sementara di Indonesia itu hari Senin. Nah untuk pada saat di Arofah. Kan kita disunahkan untuk Saum Arofah. Sementara dengan perbedaan tanggal itu. Jamaah Haji di tanggal 9-nya Indonesia. 9 Zulhijjah Indonesia itu. Di sana mereka sudah 10 Zulhijjah. Jadi yang kita yang di Indonesia. Saum Arofahnya itu. Tapi ibadah. Mount of Jamaah Haji yang di sana itu. Sudah lebaran. Seperti itu. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Baik. Yang pertama. Bahwasannya tadi sudah diterangkan. Tawaf Ifadoh itu bisa kapan saja. Bisa tanggal 10-nya. Selesai lempar jumrah akobah. Langsung Tawaf Ifadoh dan Sa'i. Bisa besoknya tanggal 11. Sebelum atau sesudah lempar jumrah mula Ustaz Aqobah. Silahkan bisa ke Masjidil Haram terlebih dahulu. Cuma jauh ya jaraknya. Atau tanggal 12-nya. Atau tanggal 13-nya. Atau sebelum pulang ke tanah air. Besok mau pulang. Sekarang baru Tawaf Ifadoh dan Sa'i. Boleh. Ya. Asal jangan lupa. Pas ingat-ingat sudah di rumah. Astagfirullahaladzim. Belum Tawaf Ifadoh. Gimana? Itu kan rukun. Gimana tuh? Segera beli tiket. Berangkat lagi. Ke Mekah. Lakukan Tawaf Ifadoh dan Sa'i. Kemudian balik lagi. Ya karena masih hutang. Ya. Maka. Bagusnya disegerakan. Kalau tidak bisa tanggal 10, tanggal 11. Tidak bisa tanggal 11, tanggal 12. Atau tanggal 13. Atau tanggal 14 ya. Disegerakan bagusnya. Bisa lupa ya. Bisa lupa ya. Walaupun boleh besoknya mau pulang ke tanah air. Atau gelombang 2 akan ke Madinah. Boleh. Asal lupa tidak. Jangan sampai sudah sampai Madinah. Aduh. Belum Tawaf Ifadoh. Ya balik lagi sana sendiri. Ya. Naik taksi. Atau nebeng ke trepal mana. Atau naik kereta. Itu apa? Tawaf Ifadoh dan Sa'i. Belum. Tapi bagaimana? Suami istri itu. Belum Tawaf Ifadoh. Sudah berhubungan. Karena nanti-nanti Tawaf Ifadoh. Nanti aja. Eh tiba-tiba mampir. Nah itu. Didasa. Dan ontak. Sayang kan. Maka disegerakan. Yang kedua tadi apa? Oh tanggal 12. Bagaimana kalau batunya. Ngambil di Muzalipah. Itu 70. Ternyata. Berniat untuk. Nafar. Awal saja. Sampai mabit di Muzalipah. Mabit di Minanya. Sampai tanggal 12. Habis lempar. Di tanggal 12. Habis lempar jumrah ula. Ustu Akobah. Kemudian. Berkemas. Pulang ke Mekah. Bagaimana batu yang sisa itu 21. Ya simpan aja. Gak usah dibawa. Gak usah dibawa ke Mekah. Apalagi dibawa ke Indonesia. Untuk kenangan-kenangan. Itu nanti mimpi yang gak enak. Harus dikembalikan. Itu ya. Kalaupun kehabisan. Atau hanya bawa. Ambil 15. Atau bawa 2. Ngambil 21. Butir. Batu di Muzalipah. Nanti kekurangannya bisa nyari di. Minah. Terus yang ketiga. Bagaimana perbedaan. Ya memang. Ukup di Aropah. Jemaah haji harus mengikuti. Pengumuman. Atau keputusan. Kerajaan Saudi. Kenapa? Karena Aropahnya ada di Saudi. Gitu ya. Nah. Jemaah haji. Tidak disunahkan. Puasa. Di hari Aropah. Kenapa? Karena ada kewajiban. Ada rukun. Yaitu. Wukum. Kita yang tidak sedang wukum. Ya. Yang ikut-ikutan wukum. Di Monas. Ya. Tapi. Melaksanakan. Sunnah Rasulullah. Saum. Hari Aropah. Bagaimana dengan perbedaan. Kalau jika terjadi perbedaan. Kan sudah sidang belum kita deh. Di Indonesia. Belum. Tanggal 10 hari Senin. Ya. Karena sidangnya itu. Bukan penentuan tanggal 10-9. Sidangnya itu penentuan tanggal 1 Zulhiza. Itu. Sidangnya itu penentuannya itu tanggal 1 Zulhiza. Sidang penentuan tanggal 1 Ramadan. Sidang penentuan tanggal 1 Sawal. Jadi tidak ada sidang penentuan tanggal 9 Zulhiza. Harus dari 1. Kan 1, 2 baru ngitung. Nah kalau bagaimana kalau ada perbedaan. Yang wukum harus mengikuti keputusan Saudi. Ya. Karena Mekah, Aropah, Muzalibah, Bina ada di Saudi. Nah bagaimana kalau kita. Kita mengikuti tanggal 9 Zulhiza. Ya kalau mau puasanya. Sesuai dengan keputusan penguasa yang ada di negeri kita. Dari mana saya mengacunya. Itu pendapat saya saat ini ya. Karena mengacu dari patwa para ulama di Saudi. Jadi hitungannya negara masing-masing. Walaupun nanti ada perbedaan. Ya biasanya teman-teman di Muhammadiyah itu berbeda. Ya. Dengan pemerintah. Gitu. Tidak masalah. Tidak masalah. Karena kalau dihitung-hitung gini. Ketika jam haji lagi wukum di Aropah. Sampai maghrib. Maghrib ya. Maka di kita jam berapa? Tidak usah bingung lah gitu. Bingung ya. Pokoknya gini lah ya. Jam haji wukumnya sesuai dengan perhitungan Saudi. Dan di warga Saudi. Warga Mekah, warga Marina Saudi. Pokoknya warga Saudi. Kerajaan Saudi. Jadi yang tidak melaksanakan ibadah haji. Maka Saum Aropahnya di tanggal 9 Zulhizah. Menurut keputusan Saudi Arabia negaranya. Bagi kita ini pemahaman saya. Rekanasi kan boleh-boleh berbeda ya. Itu Saum Aropahnya. Ya tanggal 9 Zulhizahnya itu sesuai dengan keputusan penguasa atau pemerintah kita. Walaupun ada perbedaan. Kenapa? Karena patwa ulama Saudi pun begitu. Mengikuti negara masing-masing. Keputusan negara masing-masing. Gitu. Saya kemarin lebaran di Madinah. Alhamdulillah. Jadi agak cepat ya lebarannya. Iya. Teman-teman disini masih puasa. Kita sudah. Buka ya. Itu ya. Boleh teman-teman juga berbeda. Yang penting jangan berantem. Ya. Gak boleh jital. Jam berapa? Guru Asar. Ini saya mau bagi-bagi hadiah lagi. Ustaz. Assalamualaikum. Sebentar Pak Ustaz. Pesan yang ringan aja Pak Ustaz. Kalau tadi di awal Pak Ustaz bilang harus suci ya. Wudu dulu ya. Bagaimana dengan posisi pada saat kita. Tawafat-tawafat-tawafat. Karena kan rukunya katanya harus bersih. Harus suci ya. Dengan tidak. Bersentuhan dengan yang lain. Itu bagaimana. Apakah ada. Doa-doanya. Supaya dijabah tetap. Walaupun tersentuh dengan yang lain. Terus yang kedua. Menarik sekali ini. Tanah Araf itu kan debu ya. Banyak debu tanah gitu ya. Nah kalau seandainya kita ngupil gitu ya. Ketarik bulunya satu. Itu kan kena dam. Padahal disini udah numpuk nih Pak Ustaz nih. Apakah itu. Kalau kita pas ngupil gak sengaja itu. Apakah termasuk harus bayar dam atau enggak. Ya terima kasih ya Ustaz. Baik. Yang menjadi syarat. Harus dalam keadaan suci itu. Satu sholat. Dua tawaf. Karena tawaf seperti sholat. Maka ketika tawaf harus dalam keadaan suci. Baik. Tawaf umroh. Tawaf ipado. Tawaf. Tawaf sunah. Tawaf wadah. Itu pokoknya pertawafannya. Yang tawaf harus dalam keadaan suci. Harus punya wudhu. Bagaimana ketika tawaf bersetuhan. Kulit dengan lawan jenis. Tidak bisa dihindari. Tapi jangan dinikmati. Apalagi sendiri tawafnya. Jauh dengan istri. Tidak bawa istri. Eh kesempatan nih. Sama orang Arab kan beda. Aduh gelis. Nah itu bahaya. Jadi bersentuhan. Laki dan perempuan ketika tawaf. Itu tidak membatalkan. Wudhu. Lanjut aja. Yang tidak boleh itu sengaja. Sempatan nih. Itu mah dosa. Berkali lipat dosanya. Ini tidak membatalkan. Wudhu. Yang kedua tadi apa? Ngupil. Ngupil aja. Bersihin. Ada cile. Bersihin. Ada kubingan. Bersihin. Ada upil karena pasti. Debu dan sebagainya. Bersihin. Yang tidak boleh itu nyambutin bulu hidungnya. Aduh. Ya sengaja. Ibu-ibu ahwat. Pas mukup di Aropah. Mau ke toilet. Mau berwudhu. Buka kerudungnya. Di toilet. Di toilet ya. Pas buka kerudung. Hah. Rambut. Rontok. Itu mah tidak kenadam. Kenapa? Karena tidak. Sengaja. Dan itu rontok sendiri. Terkecuali. Masuk ke toilet. Ya Allah pusing. Suami saya yang lain mah. Dan berdoa ini. Merokok. Ketika wukup. Jemut rambutnya. Nah itu. Yang mengakibatkan kenadam. Tapi kalau rontok sendiri. Itu tidak masalah. Itu. Itu ya. Ngupil lah ya. Asal ngupil sendiri. Asal jangan habis ngupil. Kayak nih rom orang lain. Ditip ya. Bentar dulu. Kita jadwalnya sampai jam berapa. Habis asar ya. Habis asar kita lanjut sini. Karena ada beberapa hadiah yang akan. Kita akan praktek kain ikhrom. Ada ikhromnya tuh. Namun dimana gak tau. Nah kemudian nanti. Kalau ada pertanyaan bisa lanjut. Dan nanti ada beberapa. Hadiah ya. Karena jadwalnya kita sampai jam 4. Jam 4 sore ya. Ya mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang masalah mabit di Mina. Tanggal 11, 12, 13. Harus 3 hari. Atau. Atau boleh. Kurang dari 3 hari. Terusnya kan tadi. Yang 11, 12, 13. Mabit di Mina. Yang kedua. Masalah yang. Satu dulu. Banyak soalnya. Eh. Jangan banyak-banyak ya. Mabit di Mina itu. Boleh sampai tanggal. 12. Namanya. Nafar awal. Jadi pulang awal. Pulang lebih awal. Malam ke 11. Mabit. Nah. Siang harinya tanggal 11. Lempar jumroh. Ula Ustok Akoba. Mabit lagi di Mina. Mekah atau meninggalkan Mina. Tanggal 12. Atau tanggal. 13. Yang sangat harus meninggalkan. Mina itu tanggal 14. Kenapa? Gak ada orang. Sudah pulang semua. Terus yang kedua. Yang badal. Badal kan. Ada yang. Ada badal umroh. Ada badal haji. Itu harus ikutin rangkaian dari awal. Pakaian ikhrom atau gimana? Oh iya. Badal umroh dan badal haji. Ada perseratan. Satu. Yang dibadalkan dulu ya. Yang dibadalkannya. Sudah wapat. Yang kedua. Belum wapat. Tapi sudah tua. Rentah. Polot lah. Sudah tua rentah lagi. Pokoknya. Tidak memungkinkan bisa berangkat ke tanah suci. Yang ketiga. Yang memang sakit-sakitan. Sakit. Sembuh. Udah sakit lagi. Yang tidak dimungkinkan. Untuk bisa ke tanah suci. Maka ini boleh dibadalkan. Ya. Terutama yang belum pernah umroh atau haji. Dan diutamakan keluarga kalau bisa. Satu itu. Yang kedua. Perseratan yang membadalkan. Yang membadalkan umroh harus sudah umroh dulu. Satu itu. Yang kedua. Mengumroh membadalkannya itu. Baik. Umroh. Badal umroh ataupun haji. Satu untuk satu. Tidak boleh membadalkan umroh atau haji. Lebih daripada satu. Niatnya. Gimana niatnya membadalkan umroh? La baik Allahumma umroh tan an. Sebutkan nama bin siapa. Ya. Jangan sampai lima orang. La baik Allahumma umroh tan an asif an ujang an siti. Nah itu tidak boleh. Jadi satu untuk? Satu. Tiga. Boleh mengumrohkan laki-laki. Mengumrohkan perempuan. Atau perempuan mengumrohkan laki-laki. Ya. Seorang anak perempuan boleh mengumrohkan ayahnya. Ayahnya kan laki-laki. Ya. Atau sebaliknya. Itu persyaratannya. Haji. Yang membadalkan haji. Harus haji dulu. Jadi selesai haji. Tahun depan. Bukanlah saya selesai haji. Haji enggak bisa. Waktu haji kan terbatas. Beda dengan umroh. Syarat membadalkan haji. Harus haji terlebih dahulu. Bagaimana cara membadalkannya? Prosesi mana asiknya? Ya seperti. Ibadah haji. Umroh. Seperti ibadah umroh. Begitu. Mulai dari berihroh dan sebagainya. Hanya saja yang membedakan niatnya. Ketika niat badal umroh. La baik Allahumma umroh tan'an. Sebutkan nama yang dibadalkan. Bin siapa atau binti siapa. Nah contoh. Mas mau habis umroh nih. Kemudian biasanya diterima ada umroh kedua. Ah mau membadalkan. Itu ah. Ayah saya. Yang sudah wapat. La baik Allahumma umroh tan'an. Siapa? Sebutkan bapaknya. Bin siapa? Nah bapak saya bapaknya siapa ya. Berarti kakek. Nah kalau tidak tahu nama kakeknya berarti anda termasuk cucu yang nurhaka. Bagaimana kalau gak apa? Yaudah gak usah disebut. Aduh lupa lagi nama bapak ya kakek. Gak usah. La baik Allahumma umroh tan'an sebutkan bapaknya. Gak usah pakai bin ya. Bin pulan-pulan gak jelas pulan siapa. Bin ada mau kejauhan. Ada lagi? Berarti yang tadi lemtar jumroh, bula, ustama itu dua kali ya. Kalau misalnya meombang bikin dua hari. Berarti dua kali. Dua kali lempar juga kan. Karena nginepnya dua hari. Iya. Di tanggal 11 lempar tiga tempat jumroh. Bula tujuh. Bustoh tujuh. Akhobah tujuh. Kemudian pulang ke tenda di Mina. Nginep di tenda Mina besoknya tanggal 12 ke tempat jumroh lagi. Lempar lagi. Bula tujuh kali. Bustoh tujuh kali. Akhobah tujuh kali. Setelah itu pulang ke Mekah. Itu namanya nafar awal. Kalau masih betah di Mina sampai tanggal 13 batasannya. Jangan sampai tanggal 14. Tidak ada orang. Yang terakhir tadi Ustadz yang tadi damnya. Kalau damnya banyak berarti tiga kambing. Misalnya. Ya dam itu setiap pelanggaran. Iya setiap pelanggaran. Lagi umroh nih. Lupa setelah melewati Mekot. Lupa berikhrom. Tidak mengucapkanlah baik Allahumma umroh tan. Dam satu kambing. Pas di perjalanan. Ya. Ngupil. Selain ngupil. Bulu hidungnya disambutin. Dam. Satu kambing. Sudah berapa tuh? Wah. Sampai ke Mekah. Ya. Sampai ke Mekah. Melujuk ke Bajidaharom. Mau tawap. Ada tukang minyak wangi. Haji-haji halal halal halal. Halal. Coba nyobain. Ores. Dam. Berapa tuh kambingnya? Tiga. Tiga kan. Ya. Pas dalam perjalanan. Ada pohon nih. Bagus nih pohonnya. Gak ada nih di Jakarta nih. Peti. Jadi berapa kambingnya? Wah. Habis itu. Wah. Gak enak. Lecet nih. Gak terbiasa nih. Gak pakai selana dalam. Ya udah. Mampir dulu ke toko. Mas. Ada sini. Enggak. Ukuran berapa? Enggak ada. Orang Arab. XLS semua. Udah gak apa-apalah. Pakai lah di toko. Nyobain lah. Pinjem. Nah. Karena khawatir lecet. Akhirnya dipakai selana dalam. Berapa tuh kambingnya? Lima. Lima. Apalagi. Ya. Wah udah binatang nih. Yang lima kali dua juta setengah. Berapa? Ada ya. Kalau misalnya bisa bayar kambing. Kambing kalau gak bisa puasa kali lima itu. Sepuluh. Ah. Tiga kali. Eh. Sepuluh kali tiga. Berapa? Sebulan. Atau ngasih makan. Yaudah. Enam kali sebulu berapa? Enam buluh. Ya. Belum malunya. Jadi hati-hati dengan pelanggaran. Eh Asar jam berapa? Ya terakhir. Nanti lanjutin ya pertanyaannya setelah Asar. Satu lagi. Ini yang tadi ada apa? Haji Kiron sama Haji Tamato ya. Itu kan di akhir kan ada niat umrah, urah saja dan bulan-bulan hajilah dulu. Eh apa? Mengajak, gak maksudnya niatnya umrah dulu. Baru kemudian hajinya nanti terus nunggu berapa hari, berapa minggu. Di situ itu ada namanya yang wajib bayar apa? Wajib menyebeli hadu maksudnya apa? Ya dam nusuk artinya. Itu wajib perjiwa. Betul. Perjiwa memang ya. Kalau ibu melakukan haji dengan cara Kiron ataupun dengan cara Tamato maka wajib mengeluarkan dam nusuk. Nusuk itu ibadah. Jadi dam ibadah. Kalau tidak mau mengeluarkan dam nusuk hajilah seperti dengan cara Ipron. Niatnya hanya haji saja. Aturannya kalau haji dengan cara Kiron yang menggabungkan niat haji dan Umrah atau dengan cara Tamato ya. Yang berih dua kali Ihrom ya. Ihrom untuk Umrah. Kemudian nanti di waktu haji Ihrom untuk haji. Maka itu wajib mengeluarkan dam nusuk Tamato. Itu harus ya. Itu di luar dam pelanggara. Itu dulu ya sekalian. Kita surat asar dulu. Surat asar masih ada popi kan. Nah setelah itu gak ada. Ya berarti beli masing-masing. Setelah surat asar kita lanjut. Sekalian ya. Mungkin ada pertanyaan. Nanti ada pengumuman. Kita akan praktek menggunakan Kiron Ihrom. Dan ada beberapa hadiah yang akan dibagikan ya. Bagi yang beruntung. Termasuk juga Umrah. Ya. Dan umrah gratis ya. Ngumpul di depan Ka'bah. Baik kita turun dengan doa yang majlis. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyadu ala ila ila anta. Astag barukwatu wa ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita surat asar dulu ya. Selesai surat asar. Kita masuk lagi ke aula. Barang-barang bisa disimpan di aula saja. Insya Allah aman. Selamat menikmati.